selamat siang sahabat kali ini saya mendatangi sebuah makam juga memeliti sejarah makam seh jamagdin letaknya di desa Tanjung Sari Timur kecamatan Cikaum Kabupaten Subang ini makam ini di makam makaman umum dan makam ini juga penon kabupatenya sering didatangi oleh para peziarah nah nanti kita tim kita sedang coba mengkonfirmasi dengan kumsen untuk menggali informasi sejarah dari makam seh jamaludin ini sendiri siapa dia apa perannya saat itu sehingga makamnya sampai saat ini masih didatangi para peziarah ini letak makamnya kita coba ini nampak keluar nanti kita akan coba koordinasi dengan kuncinya biar kita bisa masuk ke dalam mampu menggali informasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kali ini saya sudah bareng kuncin dari makam saya jamaludin Assalamualaikum Pak Assalamualaikum namanya Bapak siapa Hamid Mukarom Pak Hamid Mukarom Pak Hamid usia berapa tahun Pak usia 40 40 saya 40 Pak berarti sama usian 40 tahun Bapak sudah berapa tahun jadi dua tahun setengah dua satu baru dua tahun setengah sahabat nah sebenarnya saya no'ap enggak waktu Bapak kita dari channel Sumar ingin sedikit banyak menguai tentang makam seh jamaludin bisa saya ada ke dalam mari kita lihat ke dalam ini makamnya seberarti Bapak kalau dua tahun sekitar tahun 2018 saya keturun atau bagaimana Pak jadi cuma gini jadi jadi dulu itu ini waktu itu berapa kakek 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 berapa jadi juruk kunci dari sini disini untuk salam itu menunjuknya saya sekarang jadi juruk kuncinya kenapa maafan ini mungkin sekilas dulu awalnya seperti apa Pak Bapak bisa disini bapak punya cerita lagi bapak bapak ya tunggu ini ini aja apa jadi apa pakai sunabios awalnya awalnya ya ini apa jadi silsil ininya jadi gimana ya cerita di sepuluh bapak jadi itu dulu itu ada ini ada ini makam ini mbak apa mendatang dari 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 arah itu sehali sehali iya sehali itu menunjukkan ini ada makam seh jamaludi yang pertama menempat bapak sehali bahwa ini adalah makam seh jamaludi katungkur peranan pak puter pak seh jamaludi nah itu peranan kegiatan apakah siar islam atau apa ya kemungkinan siar islam dari mataram tapi keturunannya keturunan dari mataram ini keturunan mataram cerita-cerita dari orang bapak bergabung kris kris bawah banyak yang ini ya mungkin mungkin dari sisi ini kan kalau disini banyak yang ini namun itu tempat 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 orang orang ini jadi jarang-jarang lama ada kegiatan yang menggunakan kegiatan yang lain itu mengizinkan pejara biasanya datang dari mana Pak yang jauh yang jauh dari Jakarta Cirebon terus dari ini dari luang karta biasanya apa yang dilakukan bisa minta apa ya biasa aja biasa-biasa kawasulan atau selanjutnya biasanya bulan-bulan apa yang rame dikunjungi pejaraan kalau bulan mulut biasa kalau ini acara haul ini diayakannya setiap haul itu bulan-bulan apa sih barang nama sejak seadul-bulan jenani Oke ini selain makamnya ada makam apalagi makam sejam sehali-sahabat kita coba yang memang gurunya memperkenalkan bahwa ini adalah makam sesuai begini ini makam sehali ya kita lihat di dalamnya Assalamualaikum Oh ini banyak ini sehali ini asli-asli asli 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 orang-orang Arab orang Arab asli orang Arab ini datang ke sini dulunya ada jadi ini pengen-pengen di mana-mana atau memang si al-islam juga disini ya jadi jadi orang-orang khayyumsari banyak yang jarak besar aku Arab ya jadi diam tadi bisa itu menampunglah menampung orang-orang orang yang yang mau diarah ke ini ke apa ke makam makam ini kanji nabi dia yang menampungnya kesana lepas itu mobil jadi dulu tuh sehal ini adalah orang yang menampung para sejarah dari Indonesia yang Arab jangan berkunjung ke maka apa berjalan ke makam kanji nabi kanji nabi akhirnya dia datang ke sini Indonesia Indonesia ke daerah Tenggisari itu pas datang ke Tenggisari wafak-wafak pengen diwafak pengen di makamkan di makamkan dekat seh jangan bikin bapak tau meninggalnya tahun berapa tapi itu tahun berapa ya ada yang cerita tahun berapa-berapa itu ada yang tahu tahun berapa ya ya baik sahabat nah Mapa terus selama bapak menjadi kuncin di sini itu ada kejadian-kejadian tidak ada tidak ada cuman kalau waktu itu kuncin yang sebelum saya itu dia mau apa membersihkan ini kolam punya itu memang sejam menurutin tapi ditaruhnya dirumah pas bisa udah bersih taruh di rumah ternyata berang begitu malam itu ini enggak ini apa suara-suaranya Oh ada-ada suara-suara aneh Oke Pak kita pilih lagi maaf kita kasih lagi Pak kita ke makam sejam lebih lagi ya dan sama ternyata yang mungkin orang tahu ini adalah makam sejam lebih ternyata ada dua makam yaitu seh makam Jamaluddin dan seh Ali dari Arab dengan sengaja datang berkunjung ke Indonesia menemui pajama ah yang biasa berkunjung ke Arab dan dia ingin dimakamkan dekat makan seh Jamaluddin ya baik Bapak walaupun sekilas barangkali yang bisa Bapak terangkan buat kita buat para sahabat ingin tahu nah ternyata di makam seh Jamaluddin ada dua makam sahabat yang mungkin tidak banyak tahu sahabat Pak terus apa yang ingin Bapak sampaikan terkait makam ini Pak bisa nambahkan lagi Oh segitu aja baik sahabat terima kasih Pak siapa tadi Pak hamil Mokaron Pak hamil Mokaron mudah-mudahan Bapak sukses barokah apa yang mau lakukan di sini Amin dan terima kasih sahabat sudah gabung di channel Sumarubayaki saya Sumarubayaki terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh